Ya pemirsa Purwakara TV hari ini kita akan tanya testimoni pengunjung di destinasi wisata Kampung Gawir Burangrang Warnayasa Purwakarta nah ini ada tete-tete cantik yang sudah berkunjung ke sini gimana tangkapannya tentang wisata ini Teh dari babu sih ini nggak nyaman terus soalnya kan lebih saya menyatakan alam ya ngomongmu dari mana nih Teh Oh dari Pasawahan dari mana sekolahnya dimana sekolahnya SMA Satu Pasawahan ya SMA Negeri Satu Pasawahan kelas berapa ini kelas 11 kau boleh tahu dengan siapa ini dengan Nurul dengan siapa dengan Teh Vani ini dengan bikin ajakan dong buat para wisatawan untuk berkunjung ke sini temen-temen yang lagi dari tempat wisata yang adem terus orangnya tuh SMA kayak gini boleh ke Kampung Gawir Tunggu ya selamat menikmati Ya, Sampurasun, pemirsa Purwakara TV, hari ini saya berada di salah satu destinasi wisata namanya Kampung Gawir Burangrang yang terletak di Kecamatan Waneasa, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat Ini adalah salah satu destinasi wisata yang dekat dengan Kaki Gunung Burangrang makanya namanya Kampung Gawir Burangrang Waneasa Nah, ini saya ditemenin dengan pemilik Kampung Gawir Burangrang Waneasa nanti kita berbincang di depan ya, pemirsa Terima kasih telah menonton! Ya, pemirsa kita akan jalan-jalan di Kampung Gawir Nah, ini pemirsa ini dengan pemiliknya nih, Pak Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Pak, mau nanya nih Pak, Kampung Gawir itu berdiri tahun berapa, Pak? Kalau dibangun 6 tahun yang lalu 6 tahun yang lalu ya, Pak? Ya Fasilitas yang ada di sini apa saja, Pak? Saung penginapan Saung penginapan Fasilitas kolam renang Kolam renang Dewasa, anak-anak Anak-anak ada Ada dewasa ada Ada wisata sungai Ada wisata sungai Pemancingan Pemancingan ya, ada Ada cottage juga ya, Pak? Ya Cottage Saung lah Saung ya Pila ya, Pak ya? Ya Kemudian ini apa namanya, Pak? Cepeda ramah lingkungan Cepeda listrik Cepeda listrik ya Oke Tempat ibadah juga ada Ya Tempat santai juga ada Cafe juga ada ya, Pak? Tempat ngopi ya Ya, cafe ada Ini adalah kantin ya Tempat ngopi Dan santai Nah, kalau ini, Pak? Yang ini, Pak? Penginapan Penginapan ya Penginapan Oh, saung penginapan Harganya berapa, Pak? Kalau saung penginapan, Pak? Ini 3 juta kapasitas 30 orang 30 orang? Ya 30 orang Rame-rame Oh 3 juta per malam Untuk 30 orang? 30 orang Dapur Lengkap ya, Pak ya? Ya, karok Pokoknya ada, karoknya juga ada? Ada karoknya Ada dapur Tentunya ada tempat mandi ya Ada karoknya juga Dan fasilitas yang lain, Pemirsa Nah, kalau nginep di sini Renangnya bayar lagi nggak, Pak? Ini fasilitas Oh, fasilitas Bebas Oh, jadi Renangnya kita nggak bayar lagi ya, Pemirsa Nah, kalau kotej nih, Pak? Ini ada kotej nih Berapa nih per malam? Ini yang 750 750 750 750 ribu ya? Satu kamar? Iya Cukup untuk 10 orang 10 orang? 10 orang Wah, berarti besar ya, Pak? Iya Pak, bisa ganti dalam nggak, Pak? Bisa Ada tamunya nggak, Pak? Bisa Ada lima Oh, ada lima ya? Iya Oh, ini juga ada ya? Yang di bawah mana, Pak? Kelam pancing Oh, iya Oke, nanti kita muter-muter Ya, sekarang kita ambil yang pentingnya dulu Wah, mantep ya Kematangannya Ya, kita di bawah kaki genung burang-rang Wow, oh ini ada kolam renang juga ternyata Di bawah dan Di atas juga ada kolam renang Pak, kalau boleh tahu nih, Pak? Airnya dari mana nih, Pak? Airnya dari sungai Ciharang Airnya dari sungai Ciharang Ya Ini memang kurang bening, tapi Asli Oh, asli Asli air Terlalu banyak Sungai ya Iya Ya, pemirsa, kita tahu bahwa di Wanayasa itu sungainya Jangankan sungainya ya Jangankan air untuk mandi Sungainya pun bening ya, Pak? Bening Jernih ya Bening Karena sungai Ciharang itu Sampai di sini itu nggak lewat perkampungan Oh, jadi lewat Gunung ya Hutan ya Jadi airnya bersih Luar biasa Jadi ini kalau tamu Yang nginep di sini nggak bayar lagi ya, Pak? Nggak bayar lagi, ini fasilitas Jadi fasilitas itu Di antaranya ada kolam renang Yang gratis ya, Pak? Kolam renang sama apa, Pak? Yang gratis Fasilitas tamu Menginap di sini Kolam renang sama apa, Pak? Parkiran gratis Oh, parkiran gratis? Gratis Oh, begitu Jadi parkir gratis Kolam renang gratis ya Bagi tamu yang menginap di sini Pemirsa Keluar biasa Ya perlu saya sampaikan juga Di sini situasinya Adem ya Yang namanya Wanayasa itu Ya ini lembangnya Purwakarta, Pemirsa Lembangnya Purwakarta Kalau pengen adem ya Di sini, di Wanayasa Salah satunya ya Selain di Bojong dan Darangdan Ini berarti kolam renangnya Untuk dewasa, Pak? Oh, dewasa Dalam soalnya Dalam soalnya Mantep Pak, kalau boleh tahu nih Ini luas Kampung Gawir ini Berapa hektare ya, Pak? Kurang lebih 2 hektare Kurang lebih 2 hektare Masuk ke bawah Sungai Oh, sungai ya? Oh, jadi ada tempat Tadi ya Yang disebutkan sungai itu ya, Pak? Sungai Perbatasan sama Pontes Tipulus Sama Balai Benih Ikan Provinsi Berarti sungainya udah ditatai ya, Pak? Sedikit Sedikit ditatai ya Tapi udah Udah bisa Lebih ke alami Lebih ke alami ya Jadi bisa renang juga di sana, Pak? Bisa Bisa renang juga ya Bermain air Bermain air ya, Pak? Bermain air ya, Pak? Pak, tiket, Pak Kalau hanya untuk berenang aja berapa, Pak? Tiket kalau buat berenangnya Dewasa 15 ribu Anak-anak 10 ribu Jadi kalau untuk berenang itu Pemirsa, dewasa 15 ribu Anak-anak 10 ribu ya Ini milik pribadi atau gimana, Pak? Pribadi Milik pribadi Jadi bukan milik Keluarga gitu ya Bukan Oke, berarti bukan kerjasama Bukan ya Berarti ini milik keluarga Bapak ya, Pak? Iya Pak, di sini berapa orang, Pak? Yang kerja di sini, Pak? Yang kerja 5 orang 5 orang ya Yang mengelola di sini Yang membantu Bapak ya, Pak? 5 orang 5 orang Penduduk sekitar Penduduk sekitar Jadi memanfaatkan Penduduk sekitar untuk bekerja di sini ya, Pak ya Ada itu Paket culinernya Ada Paket liwat Nah itu, Pak, benar Nah, paket culinernya Paket liwatnya Nanti kita langsung ke sana, Pak Ada Paket liwat Iya, Pak Untuk culinernya gimana, Pak? Untuk culinernya itu ada Paket liwat Oh, paket liwat Mantap nih Iya Ada paket liwat Biasa Buat Satu orang itu 25 ribu Satu orang juga bisa, Pak? Untuk paket Paket 4 orang berapa orang? Hitungannya Kali 25 ribu Oh, jadi Satu paket Untuk satu orang itu 25 ribu Berarti kalau Pasangnya 4 orang Berarti seratu Nah itu Lauk pokoknya apa saja, Pak? Selain nasi liwat, Pak? Ada Ikan Ikan bakar Ikan bakar Ikan nila bakar Iya, ikan nila bakar Ada Ayam bakar Ayam geprek Ayam goreng Lelaban juga mungkin ada, Pak? Ya, lelaban Sambal, ya Yang namanya nasi liwat Pasti ada ikan nasi, ya Selain nasi liwat Apa saja minumannya, Pak? Minumannya ada Apa? Kalau disini, Pak? Banrek Oh, ini pemirsa Banrek Bajigur, ya Pak? Ya, teh Teh ya? Itu teh kampung, lah Teh kampung Wah, teh tubruk, ya Pak? Tudruk Selain di Pleret Wanayasa juga terkena dengan Ikan bakar Nila Sobek Nilanya Dan Sate Marangi Khas Wanayasa Tentunya, Pak Oh, iya, Pak? Tadi ada karaoke itu Bagi tamu saja Apa ada Room yang lain, Pak? Tidak ada Cuma fasilitas buat tamu Oh, jadi karaoke itu buat Fasilitas untuk tamu, ya Pak? Kalau untuk khusus Pesan buat Karoke Emang tidak ada Tidak ada, ya? Jadi khusus buat tamu yang Meninap di sini, ya Pak? Baik, Pak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!